Intro Beginilah keadaan di sekitar rumah kami teman-teman Biasanya ya sepi-sepi saja seperti ini Langit biru, banyak suara burung, ada mat I'm part of the outdoors I'm part of nature Hi semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petrenia Danman Today we're gonna be taking a bit of a break from war-related content And we're just gonna be enjoying the outdoor, the fresh air, the plants The grass Oh yeah, we're also fairly safe around Hungary We're part of Lunato But, yeah Let's just check the situation around here Stay tuned terus, jangan kemana-mana Ya, keluar dari kandang hari ini Weee You are out of your cage This green thing is already sprouting But the cherry blossom is not Oh, they are sprouting Biasanya jalan di depan rumah kami sepi-sepi sekali hari ini minggu dan mungkin rekor cuaca terpanas untuk musim digi Jadi teman-teman bisa lihat banyak orang-orang yang keluar Nggak tahu mereka ini pada mau kemana, pada mau piknik mungkin Sebagian pohon sudah mulai berbunga Musim semi akan segera datang Kita masuk ke lorong kecil di sini No Di dalam kota Budapest ada banyak lorong kecil-kecil seperti ini Ini bukan kata-kata Ini kata-kata Ini kata-kata Dingin, Matt Ya Very dingin Very dingin Dingin From here we can see across this Hmm kelihatan pemandangan di bawah There a lot Rumah orang kaya di sini, guys No, we haven't gone there No, we haven't gone there Terima kasih telah menonton Banyak mobil yang diparkir di jalan Padahal mereka punya garasi Karena mau masuk garasi saja susah Ini jalannya turun sekali Kalau jalan kaki pun capek Kalau naik mobil Misalnya ini lagi bersalju Sedang penuh dengan es gitu ya Gimana bisa naik Mobilnya Hal-hal seperti ini harus dipikirkan Kalau kita mau tinggal di negara 4 musim Kata ayah harus pakai 4 wheel drive Kalau mau naik Kalau turun gak apa-apa ya ayah Naiknya yang susah Tapi belum mekar Karena ini daerah pegunungan Jadi ya seperti ini Jalannya naik turun Dari rumah mau naik ke jalan saja Susah untuk mobil Kalau mereka mau naik bis atau kendaraan umum Harus jalan ke depan Ke jalan besar dulu Memang transportasi umum di Budapest Bagus sekali Tapi kalau kita tinggal di daerah yang Jauh dari halte bis Dari metro Ya gimana mau naik kendaraan umum Kebanyakan orang masih tetap punya mobil Pemandangan disana bagus Banyak diantara rumah ini Yang jauh lebih rendah Daripada jalan Di depan ini Gang buntu teman-teman Ada juga gang buntu disini Jalannya juga jelek loh Masih lebih bagus jalan di jepu Di kampung saya Ini sudah the end of the road Dead end Gak bisa naik mobil ke situ Harus jalan kaki This is for walking path only Is it for a car? Wow Ada garasi rumah orang disitu Hati-hati Matt Jatuh kita bisa melihat jalan besar dari sini kelihatan drastik gitu ya kayak di desa-desa antik beginilah keadaan di sekitar rumah kami teman-teman biasanya ya sepi-sepi saja seperti ini langit biru banyak suara burung ada mat beberapa minggu lagi semuanya akan kelihatan lebih hijau atau lebih pink pastinya ada banyak bunga sakura dan bunga magnolia bunga-bunga lainnya mulai mekar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada banyak bunga sakura di sini ngajak anak lanang keluar jalan-jalan lihat bunga dia sibuk sendiri ada lagi bunga sakura lihat teman-teman yang di depan rumah kami belum mekar di sini sudah pada mekar cantik sekali selamat menikmati selamat menikmati seperti itu semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bukan bunga hanya bunga hanya bunga hanya bunga bunga hanya bunga tidak akan membuat bunga sepanjang saya tidak tahu kita ada banyak bunga di sekitar rumah kami untuk yang belum tahu tidak hanya bunga sakura yang mekar seperti ini pada musim sumi ada banyak bunga lainnya dan bunga sakura sendiri jenisnya ada macam-macam di sini jalannya lumayan datar tapi tetap saja berlubang Kuta Budapest terkenal dengan keindahannya tapi jalannya jelek nah, selamat menikmati kita harus perhatikan sedikit 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 selamat menikmati selamat menikmati ini model rumah kuno Hungaria ada cerobong asap sekarang kebanyakan rumah sudah gak punya so you guys what kind of houses do you like the most i'd say the stuff were like that house over there it looks like it's been folded up to fit into a pop-up book or something like that but there's just something about it that looks really great kondo it's just the most convenient i don't have to land it houses you have to cut the grass shovel the snow yang dimaksud ayah dengan kondo atau kondominium adalah apartemen yang semuanya all-in jadi ada tukang bersih-bersihnya ada tukang sampah ada manajemennya kalau kita ada masalah mereka yang akan mengurus di depan kita ini ini adalah salah satu contoh kondominium kalau disini dipanggil loku park alright so we're at the end of the road now so we're going to go back home thank you guys for watching if you enjoyed please watch our other videos i'm sure you'll enjoy them yeah thank you guys i'll see you next time whenever that is bye bye bye